Beberapa kali dihantam derasnya eliran arus sungai Sono, tanggul digang melati jalan cempaka, Keluran Kaligoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Ambrol. Peristiwa yang terjadi pada beberapa waktu lalu tersebut mengancam dua rumah warga yang terletak paling dekat dengan tebing. Rumah Supriyono, Suparno, dan Joshua yang terancam ambles jika terjadi bencana susulan di tanggul tersebut. Suparno menjelaskan tanggul Ambrol dua hari lalu tersebut saat debit air sungai tinggi setelah pagi dini hari digunyur hujan deras. Saat itu dirinya sedang mencuci piring dan mendengar suara gemuruh. Setelah dicek, dirinya mendapati kondisi tanggul sudah Ambrol. Paling Jumat Legi itu hujan deras. Terus Jumat Leginya itu pas setengah delapan. Setengah delapan pagi. Setengah delapan pagi, saya mau korah-korah di sini. Terus situasi langsung kayak ah itu gempa. Saya lari sini. Kalau dari rumah saya ini 6 meter. Mungkin kesananya sekitar 6 meter. 10 rupiah. Sebelah itu kan tempatnya Pak Yuswa. Ya paling tidak diperbaloi, apa di lehat kembali. Kalau bisa yang plat beton itu apa? Plat beton itu lihatannya kan tahan air. Ini totokan dari barat sana. Barat, notok ke sini, baru ke utara. Ambrolnya tanggul tersebut telah dilaporkan ke Ketua RT Setempat dan Kelurahan. Petugas BBD Kota Madiun juga melakukan pengecekan untuk dijadikan bahan laporan sebelum kemudian ditindaklanjuti penanganannya. Griswanto, JTV Madiun.